Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita membuat mumping melinjok cookies teman-teman ini cookiesnya seru banget ada rasa manisnya ada rasa asinnya dan dia benar-benar wangi mumping wangi melinjok ini rasanya benar-benar enak kita juga pakai keju jadi menambah sensasi rasa waktu digigit teman-teman ini kalian lihat dalamnya dia udah crunchy semua ada rasa garing dari keju garing dari mumping gimana cara bikinnya yuk kita mulai kita akan gunakan 200 gram mumping dan akan kita goreng ini kita akan gunakan minyak secukupnya kita akan goreng mumpingnya hingga dia berwarna sedikit kecoklatan tapi jangan terlalu pucat ya teman-teman kalau pucat rasa mumpingnya kurang keluar saya ada bikin dua kali ya teman-teman cuman yang satu mumpingnya waktu goreng mumping tidak saya videokan tapi lebih coklat dari ini dan kalau menurut saya setelah matang kukisnya tuh yang mumpingnya lebih warnanya lebih coklat dia lebih enak nah ini hasil mumping yang tadi kita goreng teman-teman ini kalau bisa jangan yang masih putih ya teman-teman yang kuning semuanya itu lebih cantik lebih enak rasanya lebih wangi selanjutnya ini akan kita haluskan bisa dengan cara ditumbuk hingga benar-benar halus nanti tekstur kuenya dia akan lembut ya teman-teman atau kalian bisa haluskan seperti ini tapi tidak ditumbuk tapi halus juga ya Nah kalau seperti ini nanti dia masih ada kerenyes-kerenyesnya masih ada garing-garingnya Nah kalau yang punya food processor lebih bagus pakai fruit processor ini dia tidak bisa halus sekali seperti ditumbuk tapi dengan ini teksturnya masih ada jadi kalau digigit dia masih garing-garing untuk lebih menambah rasa kita akan tambahkan dengan keju disini saya pakai cheddar cheese sebanyak 100 gram waktu parut kita tekan ya teman-teman supaya hasilnya tuh dia besar-besar dan untuk keju selalu taruh di dalam kulkas disini saya akan bikin resep yang ekonomis saya pakai 200 gram angker baker mix ini tanpa saya campur saya akan langsung masukkan mimpin yang sudah dihaluskan tadi lalu terigunya kita akan pakai sekitar 250 gram sampai 300 gram nanti kalian kira-kira saja tahu dulu 250 kalau kurang baru tinggal ditambah untuk gulanya itu 100 gram cuman disini ada yang lupa yang saya akhirnya masukin di ujung itu kalian harus tambahkan satu sendok teh garam jadi rasa cookies ini manisnya tidak terasa garamnya pun harus terasa baru enak ya dan ini saya juga lupa untuk masukin kejunya pantesan dari tadi saya cobain kok ada yang kurang gitu rasanya udah masukin keju tapi kenapa nggak terasa parutan kejunya ya ternyata saya lupa tapi nggak papa untung belum dicetak ya teman-teman gimana kalau udah dicetak baru ingat kejunya jadi supaya kita tidak lupa memasukkan bahan-bahan sebaiknya bahan-bahannya itu yang kita perlukan disiapkan dulu sehingga kita ingat kalau pun ada yang ketinggalan pasti kita tahu karena barangnya masih ada di meja gitu belum kita masukkan tekstur akhir dari adonan ini dia tidak menempel di tangan tidak menempel di baskom ya dan kalian cobain dulu rasanya karena kita ini perlu untuk bisa keluar rasa asinnya dan rasa manisnya nah untuk cetakannya saya pakai cetakan seperti ini kalian bebas nggak mau pakai cetakan juga boleh dibentuk seperti nastar dengan sedikit digepengin nah khusus untuk kalian yang pakai cetakan seperti ini kita akan pakai adonan 8 gram ya teman-teman nah ini kalian harus tatakin plastik dulu kalau langsung seperti ini ini sampai besok juga nggak bakal bisa bagus hasilnya ya jadi kita gunakan plastik yang tipis sekali ini saya pakai plastik wrap teman-teman ya kita bungkus ini cetakannya tapi longgar bungkusnya ya supaya nanti pada saat kita masukin kue dia plastiknya bisa ikut caranya gampang kita ambil secukupnya adonan kita buletin lalu kita taruh aja di pas bawah lubangnya itu lalu kita tekan dengan buku jari kita supaya dia padat dan untuk mengeluarinya tinggal kita tarik aja plastiknya nanti dia keluar dengan sendirinya tuh seperti ini gampang dan cantik kan untuk mengeluarkan tekstur kita tinggal potong aja pakai spatula atau ujung pisau juga bisa ya teman-teman pisau yang atasnya itu yang tumpulnya ya bukan yang tajamnya tapi jangan terlalu dalam karena kalau teradalam nanti dia mekar keluar hasilnya jadi jelek kita lihat sekali lagi ingin tekan-tekan dengan buku jari kita ya supaya dia tuh benar-benar padat terus cetakannya tuh bisa tercetak semua nah untuk kalian yang tidak punya cetakan tapi ingin bikin bentuk ketupat kita akan bikin caranya seperti ini teman-teman kita bentuk kotak dulu lalu kita bikin bentuk bentuk seperti ketupat dan kita akan potong-potong dengan pisau yang tumpulnya itu atau bisa juga dengan spatula seperti saya untuk tekstur belahnya belahnya belah empat ya teman-teman kalau ini kan saya ada empat dan ada yang tiga sebaiknya empat dan empat jadi lebih cantik hasilnya nah teman-teman kira-kira seperti ini hasilnya dengan cetakan selanjutnya ini akan kita olesi dengan kuning kuning telur disini saya pakai dua kuning telur dan set rapat sendok teh mentega cair ini bisa kalian olesi satu kali oles atau dua kali tapi dua kali oles tetap lebih cantik ya ini hasil yang satu kali oles setelah matang kurang terlalu kelihatan kuningnya nah kalau ini yang dua kali oles dia hasilnya jadi cantik nah ini selanjutnya akan kita oven di suhu 140 derajat selama 30-35 menit ya ini saya 150 derajat selama 25 menit tapi hasilnya dia terlalu mekar gitu jadi karena panasnya lumayan tinggi belahan-belahannya itu sedikit terangkat jadi hasilnya kurang cantik untuk hasil yang cantik untuk yang kedua kali saya oven di suhu 140 derajat selama 30-35 menit hasilnya dia lebih cantik nah ini hasilnya teman-teman yang dua sebelah kiri itu dua kali oles yang sebelah kanan paling kanan itu satu kali oles cuman yang sebelah kiri ini dia yang over bake terlalu lama di dalam oven sedikit hangus dan yang tengah ini yang paling pas yang paling cantik dan kalau yang ini dia bukan masih mentah tapi ini satu kali oles saja untuk rasa semua sama enak gurih manis asin pokoknya enak banget lah dan kalau di oles dua kali dan tidak terlalu hangus lebih cantik sekarang kita akan hitung harga modal ya teman-teman ingat ini harga modal bukan harga jual modal yang kita perlukan untuk satu resep ini 37.200 kalian tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya seperti air listrik gas dan lain-lain 7.440 jadi modal satu resep ini sekitar 45.000 satu resep ini dia menghasilkan satu kilo oh iya saya belum hitung minyak goreng teman-teman karena sulit untuk hitung minyak gorengnya ya jadi minyak gorengnya ini kita masukkan ke dalam yang 20% ini ya nah untuk harga jualnya terserah kalian kalian mau untung berapa dalam satu toples itu tinggal kalian tambahin aja 45.000 kalian dapat harga jual selesai sudah video kita hari ini teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe yang belum di subscribe dulu supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya sampai jumpa teman-teman bye-bye bye